Pak, ini dari... Boleh. Boleh, dari siapa ini? Oh ya, dari Albert, Pak. Oke, silakan. Ya, Pak, sekarang ini kan lagi kontroversi mengenai Tritunggal ini. Di posisi Tritunggal mengatakan bahwa Allah itu ada dalam satu hakikat, tiga pribadi. Lalu orang-orang... Saya tidak mengikuti, Pak, tidak mengikuti dari awal, jadi saya perlu tahu posisi, Pak. Oke, nanti saya terima dulu, ya. Ya, kemudian ada orang-orang sebilianisme yang mengatakan bahwa Allah itu satu pribadi, satu hakikat dalam tiga manifestasi. Saya ingin tahu posisi Pak Paul itu dalam memahami Allah itu seperti apa, Pak? Allah itu tidak bisa dipahami oleh manusia. Kemarin, ya, 1 Korintus 2, ayat 11. Siapakah yang bisa mengerti, memahami Allah, selain daripada roh Allah yang ada di dalam Allah sendiri? Maksudnya penjabaran, Pak, tentang Allah itu bagaimana, maksudnya? Ya, itu. Tidak ada yang bisa menjabarkan tentang Allah selain Allah sendiri. Nabi Isa. Ya, terus Bapak mau memahami Allah itu seperti apa, maksudnya? Ya, sudah. Seperti yang Yesus bilang, Allah adalah roh. Selesai. Oh, cuma begitu saja? Ya, simpel saja. Yesus bilang apa? Allah adalah roh. Ya, sudah Allah adalah roh. Bukan Allah adalah zat, ya. Bukan. Kalau kentut juga asa, soalnya. Berarti kan orang Islam menyembahkan kentut saya. Tapi kan maksudnya Allah adalah roh. Ya, roh saja. Begitu loh. Kentut itu bukan roh, ya. Kan anak juga adalah Allah. Roh kudus juga adalah Allah. Alkitab bilang. Terus bagaimana itu? Benar. Ayatnya di mana anak adalah Allah itu bagaimana ceritanya? Yohanes 1 ayat 1 kan logos itu adalah teos. Nah, jadi harus dirunut. Jadi jangan bilang tadi. Jangan terus diklaim bahwa apa namanya? Yesus mengaku dirinya Allah. Itu nanti. Bahwa Yohanes 21 ayat 6 dan 7. Ya kan? Nah, lalu 1, 2, 3-nya di mana di situ? Kalau anak adalah Allah. Terus Bapak jelas Allah. Karena jelas Allah. Ayat Yohanes 5. Yusuf berkata memanggil Allah adalah Bapaknya. Sehingga ia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu sudah jelas. Menyamakan diri dengan Allah. Berarti kan orang-orang berkata bahwa ia menyamakan diri dengan Allah. Padahal Yusuf kan adalah Allah. Kan memang Yusuf adalah Elohim. Terus kan roh kudus juga adalah Allah. Iya. Allah adalah? Roh kudus juga adalah Allah. Iya. Tapi kan Allah adalah roh. Iya. Lalu bagaimana maksudnya? Iya. Maksudnya bagaimana? Ada tiga atau ada berapa itu? Oknumnya itu. Bapak adalah roh. Roh kudus adalah roh. Jadi bisa tidak dibilang Trinitas. Jadi Bapak mau memahami ketiga oknum itu bagaimana? Ada Bapak, ada anak, ada roh kudus, yang juga adalah Allah. Yang saya pahami adalah Allah adalah roh. Yesus adalah Elohim. Tetapi yang disebut dengan roh tadi, Allah itu adalah El. El yang singular itu adalah roh. Sedangkan Yesus adalah Elohim. Menggap ya? Elohim kan jamak tuh. Iya. Yesus adalah Elohim. Ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya dia punya yang jasmani dan yang rohani. Karena kan Yesus adalah prototokos dari semua ciptaan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus yang jasmani dan yang rohani. Ya sudah. Begitu saja. Kata-kata kita kan Pak itu jamak juga dalam kejadian. Iya kata kita. Kemarin sudah saya jelaskan. Jadi nanti untuk detilnya kata kita sudah saya jelaskan. Mengapa menggunakan kata kita? Mengapa Elohim bisa menggunakan kata kita dan bisa menggunakan kata aku? Elohim di waktu yang bersamaan bisa menggunakan kata plural, kata ganti plural kita atau kami ya. Kalau dalam bahasa Inggris gak dibedain kami dan kita. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Jerman, kami dan kita gak dibedain. Orang Indonesia jangan sok-sokan bedain. Ya. Kami dan kita. Pokoknya kemarin ada orang debat-debat masalah itu soalnya ya. Jadi Elohim di saat yang sama bisa berkata kami atau kita, tapi bisa berkata aku. Singgulat. Kemarin sudah saya jelaskan mengapa demikian. Karena ekat tadi. Ekat itu artinya menjadi satu. Menjadi satu itu berarti bisa aku. Tetapi di dalam satu itu kan ada. Gak cuma satu itu. Karena itu menjadi satu. Itu bisa kata plural. Intinya begitu. Justru itu yang lebih cocok. Justru mungkin itu Pak yang lebih cocok dengan Trinitas. Jadi satu aku. Itu Trinya dimana? Trinya ya itu. Bapak, anak, roh kudus. Loh, roh kudus. Kan Bapak adalah roh. Terus ada berapa roh? Ada berapa macam roh? Tetap satu. Tetap satu. Karena ada kata aku. Misalnya waktu. Misalnya kan Pak waktu Allah mencipta dalam Yesaya itu. Dia mengatakan mencipta serang diri. Kan Yesus memanggil Allah adalah Bapak. Allah itu yang maksudnya adalah L ya. Singular ya. Karena dia pakai kata Teos. Ya nanti akan ketahuan di dalam Masmud 89 ayat 27. Abi Atta Eli. Kemudian sudah saya jelaskan. Jadi mendingan lihat video yang kemarin aja. Karena namanya Abi Atta Eli. Yang namanya Bapak itu bukan Elohim. Tapi L. Yang namanya Bapak itu L. Di dalam perjanjian lama. Yang namanya Bapak itu L. Bukan Elohim. Waktu kejadian kan ngomong Elohim mencipta langit dan bumi. Kejadian satu. Itu menunjuk pada siapa Elohim itu? Yang ini dulu. Yang namanya Bapak itu adalah L. Ya. Di dalam Masmud 89 ayat 27. Abi Atta Eli. Allah ku engkau Bapak ku. Engkau Bapak Yahweh itu juga enggak ada. Bapak Elohim juga enggak ada. Adanya L. Bapak L. Abi Atta Eli. Makanya Yesus memanggil L itu adalah Bapak. Ia adalah Bapak segala roh. Bilangan 23 ayat 19. L bukan anak manusia. Bukan Elohim ya. Itu I, L, T, 3. Yahweh semua salah. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukan manusia. Allah bukan anak manusia. L bukan anak manusia. Yesus anak manusia loh. Anu Yesus. Yesus anak manusia. L bukan anak manusia. Nah makanya Yesus berkata. Bapak di dalamku. L di dalamku. Yesus berseru. Eli, Eli lama sabatani. Kenapa Yesus enggak bilang Elohim, Elohimmi. Tapi bilangnya Eli, Eli. Kemarin sudah saya jelaskan. Supaya jangan diulang lagi. Lonton video yang kemarin. Persis. Tanya jawab Al-Quran. Judulnya Trinitas. Nenek Muriwali. Neneknya Verbum. Neneknya Paul. Sama-sama. Nah gitu ya. Oh iya. Dunia itu. Nah mereka si Verbum kan. Mengilustrasikan. Verbum itu manusia. Verbum sampai Deki. Deki manusia. Paul manusia. Yosef Wattabu manusia. Nah kita ini sama-sama manusia. Sama. Yesus itu Allah. Anak itu Allah. Roh itu Allah. Itu Allah. Nah itulah Trinitas. Saya bilang oh kalau gitu. Muriwali punya nenek. Saya punya nenek. Verbum punya nenek. Kita ada tiga neneknya. Maka nenek kita adalah Trinitas. Kan ngawur. Sama gara-gara sama nenek-nenek doang. Karena nggak begitu. Ya. Oh iya. Nintasnya dimana gitu loh. Oh iya. Sedangkan namanya Eckhart itu. Berarti tiga nenek ini harus berkata seperti Power Rangers. Jadi satu. Maka tiga nenek kita sudah jadi satu. Menjelmat. Wink. Jadi satu. Kan nggak begitu. Nah itu namanya Eckhart itu harus menjadi Eckhart. Menjadi satu. Begitu. Oke oke. Kemarin sudah saya jelaskan. Iya. Oke.